Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian semua hari ini? Hari ini kita lagi ada di mana nih, Grashya? Kita lagi ada di daerah Rawamangun, kita lagi mau cari makan daerah sini Dan ini panas banget, aku salah pake baju, tangan panjang Aku juga pake tangan panjang, jadi hari ini tuh terik banget mataharinya Dan kebetulan pas kita ada di daerah Rawamangun, juga kebetulan disini ada yang namanya Pat Milo Ya, jadi ini es kepal gitu Es kepal Milo, jadi Pat Milo ini terkenalnya karena es kepalnya Terus pas kita dateng, ternyata dia ada menu baru, kayak blended ice gitu Jadi kita mau cobain aja beberapa rasanya Jadi es kepalnya di blend, Beb Karena udah aus banget Yuk Dan kita juga mau cobain es kepal dia yang Milo white-nya ya Ini ada dua rasa ya? Nggak, yuk kita cobain Ketemu Pat Milo ini beruntung juga nih, karena dia ada menu baru, yaitu menu blendnya dia Jadi kayak minuman, karena selama ini Pat Milo itu jualannya yang es kepal Tapi sekarang mereka ada kayak blended juice gitu Aku mau yang ini-nya empat Empat? Empat? Tiga, empat, lima Yang bener kamu? Kan aku coba dikit-dikit, Beb Boleh lah, kan panas Aku nggak mau empat Aku mau tapi nggak empat juga Nggak apa-apa lah, cobain ya Ntar pagi-pagi Panas-panas gini emang paling enak minum yang manis-manis dan dingin-dingin Nah, semua minuman disini yang es blended menggunakan saus yang sama yang dipakai di es kepal Milo Jadi nanti rasanya bakal mirip-mirip sama rasanya saus es kepal Milo itu Nah, untuk beberapa rasa dia menggunakan saus yang warnanya putih Kita pesen beberapa rasa yang beda-beda banget dan waktu lagi melihat bikinnya bener-bener bikin kita aus banget Apalagi melihat kental sausnya ini Wow Ini udah jadi Ini yang rasa green tea Dia macanya ini pake white Milo tadi Jadi pake seluruh yang Milo itu yang menarik itu yang warna putih Oh ya? Dan ini taro-nya juga pake white Milo tadi Hmm Yang warna putih Coba ini ya aus Kayak ada pahit-pahitnya gitu dan bener-bener kayak teh Gak yang cuma manis doang Enak seger deh Kamu pasti suka deh kan Soalnya ini rasanya gak manis yang semen mek gitu Ada pahit-pahitnya gitu enak Ternyata grad bukan bluffing dia bener-bener pasannya 4 biji loh Ini rasanya kedua Ini juga lumayan enak Ada rasa taro-nya Berasa taro-nya kayak ada umbi-umbiannya Dan gak terlalu manis bener Padahal dia pake yang tadi loh Pake white Milo tadi Ini karena tadi ditambahin gula lagi ya Jadi manisnya ya oke gitu Ini yang white Milo blend Jadi kayak vanilla gitu Putih Ini ada white Milo Warnanya bagus ya kayak kelapa Hap Hap Kayak vanilla vanilla gitu rasanya Semuanya enak disini Rasanya tuh gak kayak Rasanya kuat gitu loh Tapi gak kemanisan Oh pake itu Ini original babe Jadi ini kayak es kepal original biasa Pake S2 nya sama Ming nya juga sama Cuma di blender Ini menarik banget ya guys Wuh Tuh guys Wuh Kayak kalo kita masuk gak bisa keluar kayaknya nih Tuh guys Ini yang original Warnanya ya seperti kayak minum Milo Tapi dia Ada esnya Ada aisnya di dalem Dan ini aku lagi suka Yang lain buat kamu ini buat aku Enak ada pahit-pahitnya Enak ada pahit-pahitnya Jadi disini lucunya Saos es kepalnya itu bisa pilih yang putih juga Nah kita pesen yang combination Jadi ada saus yang putih Tapi kita juga tetep mau ngerasain Kentelnya coklat Milo originalnya Jadi setengah-setengah gitu Kalian bisa nyobain dua rasa sekaligus Udah gitu kalian juga bisa milih beberapa jenis topping yang unik-unik nih Oke ini adalah yang dua rasa Ada coklat Kepal Milo classic nih kayak gini Wuh Sama yang satu lagi Yang putihnya nih guys Ini guys Kental banget Dibandingin kepal-kepal lain emang ini Taos kepalnya bener-bener kental banget Jadi puas gitu pas makan Berasa kayak Bener-bener penuh di mulut Ada Milo bubuk asingnya juga gak? Ada juga Ini Karena konfliknya ini gak ada rasanya tawar Jadi pas banget Pas karena bumbunya Ini putihnya nih putihnya putihnya Ini saus putihnya guys Ini aku rekomen banget sih karena Begitu putih itu temukan sama Yang coklatnya tuh Rasanya jadi berpadu gitu ya Mau dong es-esnya dong Yang dingin-inginnya Salah satu es sekaligus paling enak sih Apalagi ya man Karena lu campur putih sama coklatnya ya Nyam ya Udah kita udah pembukaan makan Habisnya kita bakal cari makanan Untuk makan beratnya ya Udah kenyang ya Belum Lagi dimana kamu Sekarang kita lagi di Pola Artagading Gue cobain KFC Daru yang Hotfront Sebenernya itu menu apa sih We Kayak hotdog gitu Jadi disini ada paketnya gitu Pake nasi, nasinya itu rasa rendang Jadi bukan nasi biasa Ada flavored rice-nya Jadi hot rotnya itu ternyata Kayak semacam Chicken on a stick gitu Terus dikasih bumbu Pedas-pedas gitu Jadi bentuknya kayak Kornedok Padahal sebenernya dari ayam ya Iya bener-bener Wow bungkusannya kayak gini Wow Di KFC sini ternyata Gak ada winger Yang kita pengen coba Norishi winger Jadi kita bakal Cuma ada hot rotnya doang Kita beli makanan lain yuk Disini Jadi disini adanya Cuma menu-menu standarnya dia doang ya Ya Jadi akhirnya kita makan Tahu gejerot Disini Di Tahu gejerot dan rujak buah Udah lama banget kita gak makan Tahu gejerot Apalagi yang asem-asem Pake bliming buluh kayak gini nih Wow Aku minta banyakan Bliming buluhnya Supaya makin asem dan seger Dan juga cabainya yang banyak Jadi biar pedes banget Makanan asal Cirebon ini adalah Satu makanan favorit kita Karena ada cabainya Ada bawang putihnya Dan juga ada gulanya Jadi rasanya itu bener-bener Nyampur antara manis Gurih dan asin Dan asem Wow Aku baru pertama kali lihat Makan tahu gejerot Pake mangkok Dan ini tahu gejerotnya di mall Kita coba ya Apakah tahu gejerot mall Seenak tahu gejerot yang digerobak Jadi kita sekarang ada di food courtnya Mall Artagading Ternyata Aku udah lama banget gak kesini Udah mungkin 10 tahunan Dan ternyata sekarang disini Makanannya tuh banyak banget Lengkap banget Lumayan banyak ya Seru banget sih rame lagi Dan gak cuma fast food doang Ada juga makanan-makanan tradisionalnya Kayak soto Ini juga kita ada Pesan tahu gejerot Ada segala macem Ada konro juga Jadi lumayan lengkap lah Kalau kalian cuma datang ke mall Untuk nyari makan Ya disini oke ya Lumayan banyak Tapi hari ini kita datang kesini Untuk nyobain KFC Hot Rods Kalian harus contoh kita Walaupun kita makan enak Tapi kita tetep harus ada sayuran Aku kaget loh Dia tadi beli ini Kan aku lagi nunggu Tiba-tiba dia langsung bawa sayur Semuanya kita tetap sehat Laki-laki idaman Ini guys KFC Hot Rods-nya Jadi ternyata emang bener kayak Chicken strip yang lumayan tebel Dikasih saus gitu Sama ada mayonaise-nya juga Dan dimasukin ke dalam sate gitu Jadi kayak semacam corn dog Tapi dari ayam Jadi ini kayaknya keliatannya sih pedes Karena sausnya warnanya merah Nasinya itu Rasa rendang guys Jadi nasinya ada rasanya Kayak nasi goreng Flavored rice Ini guys nasinya Ini nasinya guys Ada warnanya Walaupun Keliatannya agak lembek Tapi emang bener ada kayak Semacam bumbu-bumbunya Ini sausnya sih lumayan banyak ya Aku sih gak berani Pakai sambal dulu Karena keliatannya udah banyak saus Dan takut aku terlalu asin Tapi keliatannya dari bentuknya sih pedes Dan ada kayak sedikit kayak Cabai-cabai saus Thailand gitu Popnya aku cukup tinggi sama ini Jadi walaupun dia di coating pake saus banyak Dia masih ada garingnya Terus dalamnya lembut Dan di luarnya masih crispy Dan pedes guys Sambalnya lumayan pedes Dan ada manis-manis asemnya Bener kayak saus sambal Thailand Walaupun sausnya agak overwhelming banyak Jadi kalo aku sih pengennya sausnya dipisah kacol gitu Dan ada manis ya sebenernya Tapi dari segi pedesnya pas Ayamnya crunchy dan Masih berasa ayam KFC-nya tuh Ini ayamnya ayam dada ya Jadi berserat gitu Pedes kan Pedesnya berasa nonjok lada gitu Di lidah sama tenggorokan Aku coba ini ya Sangihnya sih wangi rendah loh Tapi teksturnya kayak lontong Kayak lembek banget jadi Bener-bener rasa kayak lontong Sehingga jadi kayak Agak anyap-anyap dikit gitu Coba lagi 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 Coba lagi lagi Lalu aku sih prefer nasi biasa sih Agak Ya gitu Gimana ya? Dibilang enak Dibilang enggak Ini kalo buat aku ya Tapi kayak lucu Aku sih agak kurang suka teksturnya Karena terlalu lembek ya Kalo teksturnya ya lembek banget Aku baru pertama kali liat Tahu gejurat Kayak mangkok gini Dan kursinya lumayan gede Banyak banget Bumbu-bumbunya tuh Ada bawang merahnya banyak Terus ada Banyak bawang putihnya Rangka banget dan wanginya Wangi khas banget Tadi aku minta dia Pake beli minggulunya Banyak banget Beb Dia pasti asem Dan ini harganya 13 ribu aja Ah murah banget Iya lumayan banyak ya Masuknya enak banget Aku masih dapat kotokan Bilih minggulunya agak gede Enak banget Ini tipe-tipe makanan Yang bisa bikin kalian Bawang mulut Tapi gak bisa berhenti makan Karena bauunya tuh Bawang segala bawang ada disini Tapi bener-bener ini tuh Segar dan khas banget Cirebon banget gitu Mau kuah banyak kan? Mau dong asem Segar banget pedes tadi Untuk ukuran mau sih cukup oke ya Tapi somehow Beli minggulunya kurang asem ya Menurut aku sih masih kurang asem sedikit Kayak Mungkin dari beli minggulunya itu sendiri Emang kurang asem Kamu gak dapet beli minggulunya dong berarti Oh iya Pas digigit Bumbunya itu manis asem pedesnya itu Muncrat dari tahunya keluar Iya Itu explosion banget sih Itu enak banget sih Ini karena kita harus makan sayur Jadinya aku pesen juga Pak choy bawang putih Tapi ya Random aja sih Aku cuma pesen supaya makan sayur Jadi Thank you banget kalian Hari ini udah nemenin kita Dari tadi Di Rawamangun Kita nyobain fat milo Yang enak-enak banget tadi Yang kepala blended itu Aduh Kalian harus banget cobain Terus kita juga udah nyobain KFC Hot Rock Dan jangan lupa like video ini Kalau kalian suka video ini Jangan lupa komen juga Makanan-makanan baru lainnya Yang kalian mau kita cobain Kita ketemu lagi Siap hari Selasa Jumat Jam 7 malam Kita ketemu lagi Di video-video berikutnya Dadah semuanya Selamat makan ya Selamat menikmati Selamat menikmati